Kit latihan ini bisa bikin kamu nyolder layaknya mesin meskipun cuma pakai tangan Jadi ini adalah kit latihan solder SMD NE555 Langsung kita keluarin dulu aja isinya satu persatu Ini ada PCB, ada IC CD4017, SMD, ada resistor 1K SMD, ada trimpot, IC NE55SMD, resistor lagi 10K dan 2K Terus ada pin header mill, kapasitor SMD dan LED 3mm warna merah Jadi ini komponennya SMD atau komponen yang kecil-kecil banget kayak gini Udah itu aja isinya, sekarang langsung kita solder aja Buat yang belum tau SMD itu singkatan dari Surface Mount Device Intinya komponen yang disolder langsung di atas permukaan PCB, bukan yang pakai lubang seperti DIP Intinya itu, buat yang pengen tau lebih bisa intip-intip di Google aja Oh iya, karena ini padnya mepet-mepet, usahakan pakai T0 yang ukurannya paling kecil ya Disini saya pakai ukuran 0,3mm Kita mulai solder dari komponen yang paling tipis dulu, ini saya mulai dari resistor Nah ini komponennya sekecil ini ya, jadi kalian juga wajib sedia pinset kayak gini Kita tinggal posisiin di pad yang udah disolder sebelah tadi Terus kita panasin pakai solder sambil ditekan pakai pinset Kalau udah nempel dan pas posisinya, langsung kita solder ujung yang satunya, biar gak lupa Kita ulang sampai selesai satu baris Izin saya cepetin ya videonya Resistor 1 gak udah, sekarang kita lanjut ke kapasitornya Caranya sama ya, kita kasih T0 dulu di salah satu padnya Baru kita posisiin kapasitornya, disolder, terus solder juga ujung satunya Kita solder juga kapasitor yang satu lagi, pastiin solderannya udah bener-bener nempel ya Udah, sekarang kita solder resistor yang 10K, kemudian yang 2K Oh iya, ini resistornya kebalik-balik, gak apa-apa ya, arah kanan-kirinya, karena memang non-polar kan Sekarang kita lanjut ke ICNE555-nya Nah, kalau yang ini jangan sampai kebalik ya, arahnya Ini ada semacam titik buat ngepasin arahnya Yang ada titiknya, di arah yang gambarnya, di PCB ada coakannya seperti ini Caranya kita solder dulu salah satu kaki buat ngepasin Kalau udah nempel, baru kita solder kaki-kaki yang lainnya Pastiin soldermu matanya tajem, biar enak nyoldernya Lanjut, ICCD4017, ini sama ya, kayak ada semacam titiknya buat tanda Tinggal kita posisiin kayak tadi, caranya sama Solder satu kaki dulu, kalau udah nempel, baru kita solder kaki yang lainnya Komponen SMD selesai, sekarang kita pindah ke LED Sebenernya LED juga ada ya, yang SMD, cuma mungkin karena takut kebalik Jadi ini dikasih yang DIP, yang lebih jelas tanda polaritasnya Tinggal kita lihat kakinya aja Yang kakinya pendek itu yang minus, yang panjang itu yang plus Gampang banget Biar rapi, caranya sama ya, solder salah satu kaki dulu Tempelin, baru solder kaki satunya Kita ulangin sampai selesai satu baris Solder satu kaki dulu, kalau udah nempel, baru kita solder kaki yang lainnya LED udah selesai, sekarang kita solder kaki yang lainnya Kaliannya udah selesai semua, tinggal kita lihat kakinya aja Yang kakinya pendek itu yang minus, yang panjang itu yang plus Gampang banget Jadi kayak running LED itu ya Biar rapi, caranya sama ya Solder salah satu kaki dulu Tempelin, runningnya itu bisa diatur pakai tripod tadi Kita ulangin sampai selesai satu baris Gimana? Mau coba? Comment di bawah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa